Mari kita dengar pernyataan seorang Romo Katolik berkata. Saya kagum dengan Romo Gereja, Roma Katolik yang satu ini, yaitu Patris Allegro. Kekaguman saya bukan karena kepintaran atau pendidikan beliau yang katanya lulusan luar negeri. Tetapi karena dari mulutnya lah kita bisa lebih memahami doktrin Katolikisme Romawi dengan lebih baik. Bukan karena doktrin dan dogma Katolikisme Romawi itu memiliki kebenaran. Tetapi karena Katolikisme Romawi mengajarkan ajaran Alkitab yang dicampur dengan mitos dan opini manusia. Dan menggelikannya, mitos dan opini manusia itu diklaim oleh Katolikisme Romawi bersumber dari Tuhan sendiri. Mau buktinya? Sebelum kita membahasnya dengan detail, mari kita dengar penjelasan Patris Allegro secara utuh dari video pendeknya. Agar kita tidak salah paham. Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya padaku akan bersama Bapakku di surga. Siapa yang percaya padaku pasti masuk ke dalam gereja Katolik. Yang tidak percaya padaku dan percaya pada tafsiran pribadi orang-orang yang tidak jelas, luteran kawan-kawan. Ya, belum bisa bersama Bapakku di surga. Dan itu terbukti 500 tahun reformasi belum ada satunya yang masuk surga. Kalau ada disebutkan salah satu saja, besok langsung saya login ke itu denominasi. Nah, kita sudah mendengar pernyataan Patris Allegro secara utuh. Dan tentunya ada beberapa pernyataan sesat dari Patris Allegro. Yaitu yang pertama, saat ia mempelintir pernyataan Kristus, yaitu siapa percaya kepadaku pasti masuk gereja Katolik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Patris Allegro sengaja mempelintir pernyataan Kristus? Semua karena doktrin keselamatan yang diajarkan oleh gereja Roma. Gereja Roma tidak saja mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia, tetapi juga mengajarkan bahwa keselamatan manusia ditentukan oleh bergabungnya seseorang menjadi seorang anggota gereja Katolik Roma dan juga ketaatan mereka kepada Paus Roma. Mari kita lihat salah satu kutipan berikut ini. Kutipan ini diambil dari situs Katolik di bawah kutipan Paus Pius IX. Dan coba renungkan pernyataan itu. Yesus Kristus yang adalah penguasa dan pemilik alam semesta dibuat menjadi kerdil karena kini diklaim bahwa keselamatan itu hanya ada di sebuah organisasi, yaitu gereja Katolik Roma. Di luar organisasi gereja Katolik Roma tidak ada keselamatan. Ini berarti Yesus Kristus telah dimonopoli oleh gereja Roma, bukan? Tentunya, kita bertanya-tanya, apakah Yesus pernah menyatakan demikian, yaitu keselamatan ada di dalam sebuah organisasi buatan manusia atau keselamatan hanya ada di dalam Kristus? Dan sekarang perhatikan pernyataan Paus Bonifacius yang dibuat secara ex-katedra itu. Sekarang, oleh karena itu, kami menyatakan, kami memproklamasikan, kami mendefinisikan bahwa adalah suatu hal yang diperlukan secara mutlak untuk keselamatan bagi setiap makhluk manusia untuk tunduk kepada Paus Roma. Nah, kita sudah melihat deklarasi dari Paus Bonifacius ke-8. Pertanyaannya adalah, mengapa Paus Bonifacius mengeluarkannya deklarasi secara ex-katedra itu? Ternyata Paus Bonifacius itu berkonflik dengan Raja Philip ke-4 mengenai masalah perpajakan. Anda bisa cari tahu mengenai konflik antara Paus Bonifacius dan Raja Philip ke-4 di Encyclopedia. Dan karena masalah menyangkut harta itu membuat Raja Philip menentang otoritas Paus Bonifacius. Dan untuk menundukan Raja Philip, Paus mengeluarkan deklarasi Unam Sangtam dengan harapan Raja Philip mau tunduk dan taat kepadanya karena keselamatan kekal Raja berada di bawah kuasa Paus. Tetapi tentunya, Raja Philip tidak mudah dibohongin oleh permainan Paus sehingga pada akhirnya Paus diculik dan disiksa selama beberapa hari. Dan setelah itu, Paus Bonifacius mati. Deklarasi Paus Bonifacius itu sampai detik ini masih berlaku. Dan deklarasi itu dibuat untuk memenangkan konfliknya dengan Raja Philip. Jadi sikap Paus Bonifacius itu sangatlah manusiawi. Saat Paus berkonflik dengan seorang Raja, maka dia mengeluarkan otoritasnya sebagai wakil Kristus di bumi, yaitu mengeluarkan bula kepausannya yang diklaim tidak bisa salah karena dibuat dengan mengatasnamakan Yesus untuk memenangkan sengketa duniawinya dan berharap Raja Philip mau tunduk dan taat kepadanya. Saya berharap Anda bisa memahami dan menyimpulkan apa yang terjadi dengan kasus Bonifacius ini. Dan saya ingin mengingatkan Anda kepada Kitab Mazmur yang mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Tetapi sayangnya, umat gereja Roma percaya dengan klaim-klaim gerejanya itu. Dan saya berharap para penonton channel ini tidak salah paham, yaitu saya percaya bahwa gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri memang menyelamatkan. Dan ingat bahwa gereja yang dimaksud di sini bukanlah gereja sebagai sebuah organisasi buatan manusia. Tetapi gereja yang dimaksud adalah gereja yang tidak kelihatan, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang melampaui denominasi gereja di mana Kristus sendiri sebagai Sang Kepala Gerejanya. Nah, jika suatu organisasi gereja mengklaim bahwa seseorang wajib bergabung dan mentaati pemimpin suatu gereja untuk beroleh keselamatan, maka ini berarti keselamatan kita bergantung dan ditentukan oleh pemimpin suatu gereja, maka kita dapat memastikan bahwa konsep keselamatan yang seperti itu berarti Anda telah bergabung dengan sebuah grup kultus, bukan agama yang sejati. Dan semua modus grup kultus itu, seperti saksi-saksi Yehua dan Mormon memiliki modus sama, di dalam teori psikologi kultus hal ini disebut sebagai dispensing of existence, seperti yang dijelaskan oleh Robert J. Lifton di dalam bukunya Thought Reform and the Psychology of Totalism. A Study of Brainwashing in China yang membahas tentang delapan ciri-ciri metode psikologi brainwashing, Robert Lifton mengatakan di poin ke-delapan, yaitu dispensing of existence, yang mengatakan, Kelompok itu mempunyai hak prerogratif untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak untuk hidup dan siapa yang tidak. Hal ini biasanya tidak bersifat harafiah, namun berarti bahwa mereka yang berada di dunia luar belum terselamatkan, tidak tercerahkan, tidak sadarkan diri, dan harus masuk ke dalam ideologi kelompok tersebut. Jika mereka tidak bergabung dengan grup atau bersikap kritis terhadap grup, maka mereka harus ditolak oleh anggota lainnya. Dengan demikian, dunia luar kehilangan kredibilitasnya. Selain itu, jika ada anggota yang keluar dari grup, dia juga harus ditolak. Perhatikan keterangan dari Robert Lifton itu, yaitu pertama kehidupan kekal seseorang ditentukan oleh pemimpin kultus. Dan kedua, mereka yang berada di dunia luar belum terselamatkan dan harus masuk ke dalam ideologi kelompok tersebut agar bisa terselamatkan. Hal ini telah dibahas detail di dalam video nomor 243. Nah, sebagai buktinya, gereja Roma masuk ke dalam ciri-ciri sebuah kultus. Mari kita dengar pernyataan dari mulut Patris sendiri saat ditanya seseorang pertanyaan. Siapa yang menyelamatkan umat manusia dan apa yang harus dilakukan? Dan oleh Patris Allegro dijawab dengan lugas, masuk menjadi katolik. Sebuah pernyataan yang jujur yang keluar dari mulut Romo gereja katolik, bukan? Oleh sebab itu, saya sangat menyukai Romo yang satu ini karena dari mulutnya lah keluar pernyataan, pernyataan jujur yang membongkar ajaran bidat dan sekaligus kultus dari katolikisme Romawi. Saya katakan ajaran bidat karena bertentangan dengan ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa seseorang bisa selamat jika ia percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus dan Silas di kisah para rasul saat mereka ditanya oleh kepala penjara pertanyaan, Tuhan-Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan dijawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Jadi seseorang harus percaya kepada Kristus untuk beroleh selamat, bukan bergabung dengan gereja katolik seperti yang diajarkan oleh Romo gereja katolik ini. Ajaran Romo katolik ini, yaitu bergabung dan menjadi anggota gereja Roma katolik, bukan saja ajaran bidat, tetapi juga ajaran yang dikutuk oleh Rasul Paulus seperti yang dikatakan di Surat Galatia 1, ayat 8. Dan memang Sang Romo sedang memberitakan Injil yang lain, ajaran yang dikutuk oleh Rasul Paulus seperti yang dikatakan di Surat Galatia 1, ayat 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dan bagi Anda, siapapun juga Anda yang menonton channel ini dan mengikuti ajaran Romo sesat ini, segeralah bertobat. Jika Anda tidak segera bertobat, maka neraka dengan api yang tidak terpadamkan akan menjadi bagian Anda. Sekali lagi saya katakan, bertobatlah sebelum terlambat. Dan perlu Anda ketahui, yaitu pernyataan Romo Patris di video pendeknya itu tidak dipotong sama sekali. Mari kita dengar lagi. Semuanya ditampilkan secara utuh. Jadi meskipun Romo gereja katolik mengatakannya secara singkat, tetapi pernyataannya itu, yaitu seseorang harus masuk ke dalam gereja. Katolik jika ingin selamat, adalah memang ajaran yang diterima Romo Patris. Mengapa Patris mengatakannya demikian? Ini karena ajaran psikologi kultus lainnya, yang disebut sebagai manipulasi mistis. Yaitu keyakinan umat katolik kepada klaim gereja katolik Roma, itu didirikan oleh Kristus sendiri, di atas fondasi Rasul Petrus, dan Paus sebagai penerus dari Rasul Petrus, diberikan hak khusus, untuk memiliki kuasa yuridiksi atas seluruh gereja, dan tidak mungkin tersesat. Oleh karena itu, meskipun Anda telah membuktikan, bahwa Romo mereka telah mengajarkan injil palsu, yang berbeda dengan injil yang diberitakan para rasul, umat katolik tidak akan mempercayai dan mendengarkan Anda, karena kepala dan hati mereka telah dipenuhi oleh klaim-klaim sepihak gereja mereka. Sangat sulit untuk berbicara pada level yang rasional, jika seseorang telah dipengaruhi oleh program cuci otak. Anda akan berargumen berputar-putar di atas klaim-klaim sepihak gereja Roma, yaitu keyakinan umat katolik kepada klaim gereja katolik Roma, itu didirikan oleh Kristus sendiri, di atas fondasi Rasul Petrus, dan Paus sebagai penerus dari Rasul Petrus, diberikan hak khusus, untuk memiliki kuasa yuridiksi atas seluruh gereja, dan tidak mungkin tersesat. Dan dibutuhkan doa khusus agar roh kudus bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Kedua, si Patris juga menyebut tentang orang-orang yang percaya tafsiran pribadi Luther, dan kawan-kawanannya yang belum bisa bersama Bapak di sorga. Tentunya pernyataan si Patris itu berdasarkan asumsinya sendiri, bukan berdasarkan Alkitab. Si Patris bebas berbicara apapun juga, tetapi sayangnya tidak berdasarkan kitab suci. Nah, mengapa Patris Allegro ngomong seperti ini? Surga, dan itu terbukti 500 tahun reformasi, belum ada satupun yang masuk surga. Kalau ada disebutkan salah satu saja, besok langsung saya login ke itu denominasi. Romo Patris ngomong demikian, tapi karena Katolikisme Romawi mengajarkan ajaran Alkitab, yang dicampur dengan mitos dan opini manusia. dan menggelikannya, mitos dan opini manusia itu diklaim oleh Katolikisme Romawi bersumber dari Tuhan sendiri. Nah, bagi kita orang awam mendengar pernyataan Patris Allegro itu, pasti berpikir bahwa si Romo sudah gila. Karena pertama, kita secara otomatis akan berpikir bahwa ternyata sorga itu hanya diisi oleh umat Katolik. Tidak ada orang protestan. Kedua, bagaimana si Patris bisa ngomong seperti itu, jika tidak pernah ada orang Katolik yang bangkit dari kuburnya dan menyampaikan kepada orang yang hidup bahwa tidak ada orang protestan di sorga? Nah, alasan utama mengapa si Patris bisa ngomong seperti itu? Karena Katolikisme Romawi mengajarkan doktrin santo dan santa, atau orang-orang kudus. Dan Anda harus membedakan doktrin santo dan santa dengan doktrin persekutuan orang kudus karena tidak memiliki pemahaman yang sama. Protestan arus utama percaya dengan doktrin persekutuan orang kudus, tetapi tidak mempercayai doktrin santo dan santa seperti yang diajarkan gereja Roma. Nah, apa itu doktrin santo dan santa sehingga si Romo bisa tahu ada umat Katolik di sorga sedang umat protestan tidak ada? Sumber Katolik mengatakan, gereja tidak menghasilkan santo santa, tetapi mengakui bahwa mereka telah berada di surga dan dapat dijadikan teladan bagi gereja. Maka gereja akan menelusuri kisah kehidupan dan tindakannya selama di dunia sebagai dasar penganugerahan gelar santo santa. Jadi gereja Roma berasumsi ada orang-orang kudus yang telah mati dan telah berada di surga. Dan nama-nama dari santo dan santa itu dicatat dan diberikan oleh gereja Roma kepada orang-orang tertentu yang memenuhi kualifikasi tertentu yang ditentukan gereja Roma. Dan karena protestan arus utama tidak mengajarkan doktrin tentang santo dan santa, maka diasumsikan oleh si Patris bahwa tidak ada orang protestan di surga. Sebuah pemikiran yang picik dan sempit, bukan? Sorga ditentukan oleh gereja Katolik Roma. Ajaran ini berdasarkan asumsi belaka karena sampai detik ini tidak ada orang yang telah mati dan ada di surga, bangkit dari kuburnya dan menceritakan kepada orang yang hidup bahwa tidak ada protestan di surga. Dan tahukah Anda bahwa banyak doktrin dan dogma Katolikisme Romawi didasarkan kepada asumsi dari magisterium gereja? Salah satunya adalah dogma Katolik Roma tentang Maria tidak berdosa. Mari kita dengar pengakuan Patris Allegro berikut ini. Apakah Maria tidak berdosa? Sebenarnya kita semua pakai asumsi ya Pak MBM. Asumsi Katolik dan asumsi protestan. Itu harus diakui. Karena soal skriptura saya tidak akan tahu. Karena tidak ada kata-kata yang tertulis Maria berdosa. Dan juga tidak ada kata-kata Maria tidak berdosa. Jadi kita semua pakai asumsi. Jadi soal skriptura tidak laku di sini. Soal skriptura tidak pakai. Nah, terus Maria berdosa. Semua orang telah berdosa. Dari Roma 3.23. Terus Yesus adalah orang. Berarti Yesus berdosa. Salah. Tapi supaya memperbaiki kesalahan ini Pak MBM pakai asumsi. Asumsi soal skriptura. Cari bagian lain dari soal skriptura yang bisa mengeluarkan Yesus. Jadi cari bagian lain dari kitab suci Kasih keluar Yesus. Kalau tidak bahaya kan? Yesus berdosa. Makanya dirujuk kepada Ibrani bab 4.15 kan? Sehingga dengan demikian Yesus kasih keluar. Nah, kalau Pak MBM bisa merujuk kepada otoritas yang lain itu untuk mengeluarkan Yesus. Orang Katolik juga punya hak untuk merujuk pada otoritas lainnya untuk mengeluarkan Bunda Maria dari semua itu. Kategori semua itu. Nah, dengan merujuk pada otoritas magisterium dan tradisi orang Katolik berhasil mengeluarkan Bunda Maria dari kumpulan semua yang sudah berdosa itu. Sungguh mengerikan jika suatu dogma didasarkan pada asumsi. Bukan? Dan jika mau cermati ajaran Katolikisme Romawi dengan cermat, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya banyak doktrin dan dogma gereja Roma yang didasarkan kepada tradisi suci yang dirumuskan oleh pihak magisterium tetapi diklaim bersumber ilahi. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah telah terbukti Romo Patris telah mengajarkan Injil palsu yang dikutuk oleh Paulus sesuai dengan Kitab Galatia 1 ayat 8? Silahkan berikan komentar Anda di bawah.